Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatuk KM Niaga yang berbahagia Kali ini saya akan Membawakan tema tentang Visi misi bisnis Setiap kali saya memulai Menyelenggarakan workshop pelatihan Saya selalu bertanya Kepada para peserta Salah satunya adalah Saya menanyakan kepada mereka Adakah anda semua yang hadir disini Telah memiliki Visi misi bisnis Nah biasanya Separuh dari kelas itu Akan mengangkat tangan Oke saya lanjutkan pertanyaan Siapakah dari anda Yang telah memiliki Visi misi bisnis Dan dituliskan Nah biasanya jumlah peserta Yang akan mengangkat tangannya akan berkurang Ya Oke kalau begitu Saya akan tanya yang ketiga Saya akan berikan Pertanyaan yang ketiga Siapakah diantara anda Yang telah memiliki Visi misi bisnis Yang ketulis Dan Disampaikan kepada seluruh member Organisasinya Nah itu biasanya Akan ada suara seperti Jangkrik Krik 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 Karena hening Suasana kelas menjadi hening Menjadi diam Ya Biasanya saling Pandang memandang Inilah yang terjadi Ya Inilah fakta brutal Yang terjadi di lapangan Pertanyaan dari peserta Biasanya Coach apa sih sebetulnya Kenapa sih Pertanyaan itu Dilontarkan kepada kita Maka saya akan Memberikan penjelasannya Penjelasan dari saya adalah Sebetulnya Visi misi bisnis ini adalah Sebagai sebuah Kompas Sebagai sebuah panduan Bagi anda Yang hari ini Belum memiliki Visi misi Organisasi bisnisnya Saya pastikan Bahwa bisnis anda Tidak kemana-mana Anda lebih gampang Tergoda Anda lebih gampang Untuk melihat Kesuksesan orang lain Ini harus diduplikasi Harus dicontoh Contoh misalnya Hari ini Kesibukan anda Adalah berbisnis kuliner Tiba-tiba Di luar sana Ada bisnis Budidaya jangkrik Anda tergoda Ingin mengikuti Budidaya jangkrik Ada yang tiba-tiba Sukses Berbisnis Batu Wah kemarin Booming sempat Anda tiba-tiba Juga ingin Berbisnis di sana Inilah karena Kita tidak memiliki Visi Kita tidak memiliki Arah Tidak memiliki Sasaran yang ingin Kita raih Hidup kita Bisnis kita Sama seperti Buih di tengah lautan Terombang Ambing Ada ke kanan Pingin ke kanan Ada tren ke kiri Anda pingin ke kiri Ini bahaya Ya Maka saya anjurkan Kepada Anda Mulai hari ini Tuliskanlah Impian Bisnis Anda Ya Jadi secara Apa Secara penjelasan Bisa kita sampaikan Bahwa visi itu Adalah Impian Ya Jadi impian itu Sebagaimana disampaikan oleh Soekarno Presiden pertama kita Gantungkanlah Impianmu Setinggi langit Ya Maka sebagai founder Sebagai owner Anda wajib menuliskan Impian dari bisnis Anda Tentu saya percaya Kepada Anda Bahwa Anda tidak hanya Mengimpikan Nominal Empiah Anda tentu tidak hanya Menginginkan Apa Kaya raya saja Tetapi Anda tentu Memiliki Idealisme Ya Anda harus menuliskan Idealisme itu Ya Setelah dituliskan Sampaikanlah Impian-impian Anda Kepada tim Anda Setelah mereka Memahami Maka Berikutnya adalah Kita juga harus Merumuskan misi Merumuskan metode Merumuskan formulasi Bagaimana Mencapai Impian itu Nah Ini penting sekali Nah Biologinya saya juga Tanyakan Posisi visi-misi Yang Anda telah tuliskan Itu biasanya di mana Gitu kan Bagi pemberani Mereka akan menjawab Pertanyaan saya itu Dilaci Kuts Wah Biasanya ketawa semua Kenapa Karena kebanyakan Dari mereka ini Tidak memiliki Sebuah Konsep Setelah memiliki Visi-misi ini Diapain Visi-misi nya Ya Maka Dari itu Para Pebisnis UKM Itu bisnisnya Tidak kemana-mana Karena mereka Tidak memiliki Arah panduan yang jelas Ya Setelah Kita memiliki Visi-misi Ya Sebetulnya Kita juga Perlu Menuliskan Policy Kebijakan Contoh Di perusahaan Bisnis laundry Misalnya ya Anda lagi Sekarang lagi Berbisnis Bisnis laundry Maka disitu Anda menuliskan Kebijakan Dari perusahaan Anda Anda Menginginkan Kepuasan Pelanggan Pelanggan 100% Artinya apa Tidak Ada Customer Kumpulin Tidak ada Keluhan Dari pelanggan Anda Ya Misalnya seperti itu Faktanya Fakta lapangannya Ternyata Masih ditemukanlah Keluhan-keluhan Misalnya Baju yang Anda Serahkan Yang semestinya Baunya Wangi Yang semestinya Udah tidak ada lagi Noda-noda Kotoran Yang melekat Ya Di baju yang mereka Hantarkan ke kita Tapi faktanya Masih ada Ya Mereka masih datang ke Atlet kita Dan menyampaikan Ini bagaimana Kok masih ada Bau Kok masih kurang lapi Kok masih ada Spot kotoran-kotoran Yang melekat Nah Itulah dimana Kita wajib menuliskan Policy Policy Berasal dari Fakta Dibandingkan Dengan Impian tadi Impiannya adalah Bisnis kita 100% Mendapatkan Kepuasan pelanggan Faktanya Faktanya Masih ada Keluhan Maka dari itu Policy-nya adalah Bagaimana Kita arahkan Bisnis kita ini Untuk Mengurangi Ya Sebelum kita Menghilangkan Kurangnya dulu Kebijakan Di tahun ini Ya Misalnya Policy-nya adalah Mengurangi Keluhan pelanggan Policy Policy biasanya Diberikan Disampaikan oleh Board of Directors Ya Atau Direktur Di akhir Tahun Ya Bulan Oktober November Itu ideal Kita membuat Policy Kebijakan Untuk tahun Depan Ya Inilah yang kadang Tidak disadari Bahwa Bisnis itu Harus memiliki Visi tertulis Misi tertulis Memiliki Policy Juga tertulis Ya Berikutnya adalah Bagaimana juga kita Perlu membuat Rencana kerja Ya Kelemahan Yang sering Saya temukan Di lapangan Adalah Bagaimana Rencana kerja Dibuat Ya Tetapi Hanya Apa Hanya ada di kepala Masing-masing Manager Ya Jadi Kalau Anda Menginginkan Adanya Perubahan Perbaikan Yang signifikan Seugianya Seugianya Visi-misi Tadi dituliskan Di dalam Policy Bentuk policy Dan berikutnya Para manager Anda Harus bisa Menerjemahkannya Menjadi Activity plan Rencana kerja Ya Rencana kerja Yang termudah adalah Membuat Rencana kerja Bulanan Pekanan Bahkan di Breakdown Menjadi harian Nah Ini Kalau kita bisa Lakukan Maka Organisasi Bisnis kita Ini jelas Arahnya Ya Jelas Arahnya Kalau kita Tidak berhasil Menuliskan Visi-misi Kita juga Tidak Memiliki Policy Kita juga Tidak memiliki Activity plan Atau Rencana kerja Bisa Saya pastikan Bisnis Anda Akan Apa Konstan Di posisi Yang sama Nah Inilah Inspirasi Yang penting Bagi Anda Para Sahabat UKM Niaga Yang berbahagia Mulai hari ini Anda harus Membuat Anda harus Menuliskan Anda harus Menyampaikan Kepada Semua stakeholder Maupun Anggota Bisnis Anda Organisasi Bisnis Anda Tanpa itu Saya meyakini Dan saya Menyaksikan Bahwa Bisnis Anda Tidak kemana-mana Demikian Saya bisa Sampaikan Salam Sukses Berkah Mandiri Untuk Anda Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa